Polres Mempawasan ini sedang menangani 12 kasus karhutlah yang terjadi pada tahun 2019 lalu. Dari 12 kasus tersebut, 10 kasus sudah P21 dengan tersangkanya merupakan petani. Usai acara fokus grup discussion pencegahan karhutlah di Kabupaten Mempawah Senin lalu, Kapolres Mempawah AKBP Tulus Sinaga menyampaikan bahwa pihaknya sedang menangani 12 kasus karhutlah yang terjadi pada tahun 2019 lalu. Satu kasus melibatkan korporasi dan akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Kemudian satu kasus lagi di SP3 atau dihentikan karena pelakunya orang gila. Sementara 10 kasus lainnya yang tersangkanya merupakan petani kasusnya sudah P21. 8 kasus sudah masuk tahap 2 dan 2 kasusnya lagi masih dalam proses hukum. Sekarang ini kita sudah merencanakan dan mempersiapkan untuk menaikkan status perusahaan untuk tersangka. Nah gitu, yang terjadi tahun lalu. Setelah proses penyelidikan, kita anggap cukup, mau kita naikkan ke tersangka dalam berkaitan ini. Kita kan nangani 12, 1 korporasi, 11 peruangan, dari 11 peruangan itu 1 dari SP3 karena gila pelakunya, 10 dari 21. Sudah tahap 2, 8, 2 lagi masih dalam proses. Selain menggelar FGD, Polres Mempawah juga melakukan sosialisasi pembuatan cuka kayu. Dengan membuka lahan tidak membakar secara langsung, diharapkan dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Bahkan hasilnya, cuka kayu tersebut dapat dijadikan pupuk. Dari Kabupaten Mempawah, Zain Pond TV memberi tekan.